Anggota geng motor di ringkus polisi usai menganiaya seorang pemuda warga kecamatan Ngasem, Kediri, Jawa Timur menggunakan senjata tajam. Mirisnya, tiga pelaku basih di bawah umur. Polisi menggelandang delapan pemuda yang sudah sangat meresahkan akibat melakukan penganiayaan seorang pemuda di Kediri. Ironis, tiga pelaku selalu membawa senjata tajam dan martil saat konvoi keliling kampung untuk mencari musuh. Aksi penganiayaan itu dipicu pelaku saling ejek dengan korban di media sosial. Selang beberapa waktu, pelaku bertemu di jalan hingga para pelaku menganiaya korban. Para pelaku menganiaya menggunakan parang dan martil hingga korban mengalami luka parah. Martil dan ada selang, jadi mereka salah satunya adalah memukul kepala dengan menggunakan palu. Kemudian ada juga memakai selang dan parah. Kalau tidak, memang ini kan di metros mereka sudah ada salutan-salutan dan demikian. Lalu kemudian mungkin mereka... Para pelaku di jalan pasar pengeroyakan dengan hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, AINUS melaporkan.